Kemudian, saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO itu, apa saja sih syaratnya secara mendetail? Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu, ada surat panggilannya. Ada surat panggilan. Yang saya mau tanyakan, boleh enggak seumpamanya ada seseorang ditetapkan sebagai DPO, katakanlah dia ditetapkan sebagai DPO 2010. Tapi dia tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka di 2010, tapi dia ditetapkan tersangka itu di 2015. Dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia itu adalah DPO, ataupun juga dia tersangka. Dia juga tidak pernah menerima surat panggilan. Apakah penetapan-penetapan dengan cara-cara penyidikan seperti ini bisa dilegalkan oleh hukum? Tidak. Tidak bisa dilegalkan oleh hukum. Kenapa? Panggilan sebagai tersangka itu sudah satu imperatif. Mesti dipatuhi oleh penyidik. Apalagi misalnya kalau penyidik main kayu, tinggalkan saja dengan keluargan, kayak pengadilan juga. Sudah kewajibanlah titip di keluargan saja. Dan itu salah. Sama kayak kalau misalnya dalam gugatan cera itu, tidak datang main kayu penggugatnya. Panggil, tidak tahu lagi di mana alamat beliak tergugat. Itu, ya, sama. Oke, saya ingin sedikit masuk kepada yang berkaitan dengan penyitaan. Apakah boleh ketika seorang polisi atau seorang penyidik datang ke rumah seseorang? Pemohon mic-nya di dekatkan. Apakah boleh secara hukum atau secara kuhab, seseorang penyidik atau dia kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak. Kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut. Apakah itu boleh? Tidak boleh, pihak. Tidak boleh? Iya. Karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu tiga hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi, itu dalam tiga hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi. Bukan melakukan sita, pihak. Jadi, kalau dia sudah menyita, kalau sebelum menyita, dia mesti dapat izin. Dari pengadilan. Dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia mesti menyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu. Maka, setelah dia menyita, dia mesti ada setelah tiga hari, mesti ada persetujuan dari pengadilan. Persetujuan dari pengadilan. Ya. Kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Oke. Apakah waktu tiga hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam kuhab. Ada dalam kuhab, ya. Jadi, kalau seumpama begini. Kalau seumpama tadi, ahli mengatakan dia dibatasi oleh tiga hari. Kalau seumpama, apakah bisa didispensasi ketika penyidik itu memberikan informasi satu bulan, contoh? Tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal. Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah peradilan? Ya, kalau misalnya penyitannya ilegal itu masuk dalam peradilan. Masuk dalam ranah peradilan. Oke, saya lanjutin, saudara. Saudara ahli, tadi juga sayang saya simak bahwa penetapan tersangka itu, saudara ahli mengatakan minimal dua alat bukti. Minimal dua alat bukti, kemudian orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Oke. Merujuk dari pasal 184 kuhab, itu yang poin yang pertama itu kan adalah keterangan saksi. Saksi. Kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Ya. Oke. Kalau keterangan terdakwa ini kan ranahnya di pengadilan kan? Ya, betul. Oke. Yang saya ingin menanyakan, apakah cukup keterangan saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dibekali oleh keterangan saksi dan keterangan ahli? Apakah cukup itu bisa kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka? Kalau keterangan ahli saja, itu namanya unus testis, ada di dalam kuhab pasal 185. Unus testis itu apakah hanya untuk saksi atau ahli juga? Untuk saksi, satu cuma saksi. Jadi kalau saksinya cuma satu yang menerangkan atau misalnya dia dua saksi, tetap dihitung saksi. Oke. Satu. Enggak, maksud saya ini masih dalam-dalam pijakan menetapkan seseorang tersangka kan minimal dua ada alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut cukup saksi saja dan keterangan ahli saja? Apakah itu bisa dikualifikasi sudah memenuhi kriteria? Sebetulnya di dalam kuhab itu yang diperlukan 184, dua alat bukti yang sah. Iya, dua alat bukti. Makanya saya katakan bahwa pijakannya seorang penyidik dalam menetapkan tersangka, itu kan harus minimal dua alat bukti yang sah. Iya. Kalau alat buktinya itu kemudian hanya sah dan ahli saja, apakah itu relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Mestinya ada alat bukti yang lain sebagai. Ya, misalnya gini, penyidik ini sudah punya dua nih, menurut penyidik, saya punya dua nih. Dua itu apa? Saksi dan ahli. Tadi saudara ahli mengatakan harus ada dua alat bukti yang berbeda. Iya, betul. Saksi dan ahli itu dua alat bukti yang berbeda atau sama? Saksi dan ahli. Ahli itu, ya dia lebih pokok menjelaskan masalah hukum acara. Enggak, bukan masalah itunya Pak. Termasuk alat bukti bukan? Iya, termasuk di dalam situ. Beda enggak saksi dan ahli? Beda enggak saksi dan ahli? Beda. Seperti saksi, ahli, surat, terangkan terdakwa, beda itu ya. Cukup enggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli? Saksi dan ahli sebagaimana pasal 184 KUHAB itu. Sebetulnya kalau kita nilai, yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterangkan oleh ahli, itu belum cukup mestinya. Mestinya ada petunjuk yang lain lagi. Apa itu? Harusnya apa? Ada alat bukti yang lain. Nah, oke. Ada petunjuk tadi. Iya. Misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian. Mereka mengesimpulkan itu ada petunjuk. Apa bisa seperti itu? Mestinya ada gelar lagi yang mulia. Ada yang baru lagi? Bukan ada di gelar itu sebagaimana perkap 16 tahun 2019. Perkapnya Kapol. Ada gelar itu. Oke, dari gelar perkara pun disimpulkan seperti itu. Gimana? Iya, kalau gelar perkara itu mestinya tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri yang mulia. Iya. Enggak, ini bukan terkait itu. Terkait keabsahan untuk penetapannya itu, Pak. Iya, kalau sudah ada gelar, iya. Sah atau tidak? Penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelar. Alat perkara, walaupun alat buktinya saksi, ahli, dan petunjuk dari kekeluangan bahwa alat bukti itu? Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut.